Aula ya salli wa sallim ta'imad abada ala habibika khairil anjikun li Dwi Persik bongkar modus mantan suami pencuri uangnya Iya mungkin saatnya waktu saatnya aku untuk membuka ya gitu selama lima tahun aku tuh selama ini tidak pernah menuntut suami aku untuk menafkai aku dikasih syukur Alhamdulillah enggak dikasih enggak apa-apa tapi diduga banyak penyelewengan keuangan yang dia ambil selama ini masih dugaan kan masih ya diduga dengan bukti-bukti masih proses lagi kemarin sih aku udah sebenarnya perceraian ini udah ya kalau seandainya istri yang bekerja rumah tangga dibiaya oleh istrinya kalau istrinya rela buat beras buat kebutuhan sembako dan seterusnya bayar listrik itu sedekah sedekah nilainya lebih tinggi daripada anak apa hajib kalau suami membayang hidup keluarganya wajib kalau enggak dosa kalau kita istri punya penghasilan menapkahi kehidupan keluarga itu hukumnya sunat sedekah Anda bukan kewajiban kita makanya saya mengajak anda para suami yang sekarang nganggur jangan tinggal diam bekerja berusaha ngapain aja pasti ada jalan kok selama kita bertakwa mama yataqillahi yaja'allahu mahrudzat wa'azuku minhayfu layahtasib siapa yang takwa kepala seberat apapun masalah jalan tentuannya pasti ada siapa yang takwa kepala diberikan rezeki dari area yang tidak pernah kalian duga buknya sekarang hampir setahun kita makan nggak makan baju keren lu kadang dikembangin di kota-kota pada males yang bertiga ini yang luar biasa jadi kalau kita sebagai seorang istri mencari rezeki lihat sejarah bagaimana Siti Hadijah bagaimana Siti Hajar bagaimana Ummu Salamah bagaimana Robi al-Adawiyah bagaimana Siti Aisyah seorang ilmuwan yang hebat bagaimana buyutnya Rasul putrinya Husein bin Ali bin Aghi Talib Sayyidah Sakinah itu dia seorang ilmuwan yang hebat gurunya Imam Sapi'i Asaihoh Suhroh diantaranya seorang perempuan perempuan yang ilmuwan seorang ilmiah yang luar biasa di zamannya ada perempuan yang bernama Ashifah saking cerdasnya oleh Umar bin Khotob diangkat di Kepala Pasar Kota Madinah yang sangat luas bayangkan jadi jangan beduk bilang sekarang banyak perempuan yang kerja tidak cuman punten kita perempuan kerja di luar rumah ada sarapnya cek cek tahu cek puntennya semua jadi kita harus bekerja di tempat yang didewi oleh Allah jangan kerja di bar jangan anda nganuk minuman keras jangan anda kerja maaf dalam tanda kutip melayani laki-laki yang itu kan mandu lagu dekaroke gitu nah nah dua mengenakan pakaian muslimah menutup aurat jangan merketeng-keteng kecetau merketeng-keteng tepres patung pecotot hahaha patung pecotot kan bukan Sunda Tumat patung pecotot anon jawa uh menikahnya ya merketeng-keteng merketeng orang Sunda naon deh harus ada izin dari suaminya masa suaminya kagak kerja ya di PHK bininya kerja di Omelin mikir tuh laki jadi anda laki-laki harus tahu diri kalau lu nggak bisa ngenapkahin bini anak biarin istri anda bekerja tidak berusaha Ridho ini apa lagi harus membatasi pergaulan jangan sampai tuh anak cewek si istri kerja di kantor bergolong laki-laki makmuk 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 wakwak terang-wakwak terang mah konyong nyengirnya begitu itu makanya sampai ada jahil om perempuannya di jawil langsung gelom eh sobek lagi dong masa Allah tidak punya harga diri berapa harga jadi kita harus punya harga diri kemudian apalagi jaga walaupun anda sebagai istri bekerja di alur rumah tetap saja kewajiban anda urus suami dengan anak-anak sebagai ibu rumah tangga kewajiban kita kemudian apalagi hasil yang kita peroleh sebagian buat keluarga sebagian buat kita boleh jadi nabu kita bikin modal bikin warung seterusnya Insya Allah mudah-mudahan korona selesai punya modal buat dagang jadi banyak syarat yang harus dilakukan oleh kita-kita perempuan kalau kerja di luar rumah tapi seandainya anda kerja tidak di luar rumah di dalam rumah lebih baik Rasul bersabda pintu jika ada sepuluh delapan diantarnya berniaga walaupun kita tidak kerja keluar rumah di rumah kita bisa dapat penghasilan Oke setelah ini kita kembali lagi tetaplah bersama kami di rumah Mama dede baiklah kita kembali lagi di rumah Mama dede istri pencari nafkah bagaimana kalau ada istri mah dia bertahun-tahun TKW di luar negeri gitu ya tapi dia ninggalin ayah eh ninggalin ayah ninggalin suami sama anaknya itu bagaimana kita lihat latar belakang kenapa perempuan perempuan jadi TKW artinya lakinya enggak tanggung jawab harusnya suami ar-reja luqawamu na'alan nisa bima fadda laluhu ba'dukum ala ba'nin huwa bima alfaku min amalin rezeki itu Apakah kebajikan suami Dewi Persing bongkar modus mantan suami pencuri uangnya Setelah resmi bercerai Dewi Persing dan Aga Wijaya terlibat konflik terbuka penjanyi yang akrab di Sapa DP itu mengungkit persoalan keuangan selama menikah dengan Anga sebelum menikah Anga merupakan manajer Dewi Persing pekerjaan itu dia lanjutkan setelah menikah selama menjadi manajer Dewi pun menduding Anga kerap mencuri uangnya tanpa seizin dirinya DP baru mulai sadar ada yang tidak meres dari kinerja Anga sebagai manajernya ketika hubungan mereka berenggang dia menduga perbuatan itu sudah lama dilakukan oleh Anga DP mengaku tidak pernah tanda tangan kontrak ketika mendapat tawaran manggung setelah ditelusuri penerima honor DP selama ini merupakan pria atas nama Budianto padahal setahu DP semua honor seharusnya ditampung di rekening atas nama dirinya selain soal rekening penerimaan honor Anga disebut DP suka mendaikan honor dirinya atas inisiatifnya sendiri uang hasil markup itu disebut DP untuk kepentingan Anga pribadi meski tak mempermasalahkan hal itu DP kecewa karena Anga selama ini mengaku tidak pernah mendapat keuntungan dari hasil menjadi manajer Dewi Persik bongkar modus mantan suami pencuri uangnya Setelah resmi bercerai Dewi Persik dan Anga Wijaya terlibat konflik terbuka penyanyi yang akrab di sapa DP itu mengungkit persoalan keuangan selama menikah dengan Anga sebelum menikah Anga merupakan manajer Dewi Persik pekerjaan itu dia lanjutkan setelah menikah selama menjadi manajer Dewi pun menduding Anga kerap mencuri uangnya tanpa seizin dirinya DP baru mulai sadar ada yang tidak meres dari kinerja Anga sebagai manajernya Ketika hubungan mereka merenggang dia menduga perbuatan itu sudah lama dilakukan oleh Anga DP mengaku tidak pernah tanda tangan kontrak ketika mendapat tawaran